Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan sedikit memberikan penjelasan Apa yang harus dilakukan oleh pengawas ruang ujian KSM 2021 Langkah yang pertama kita masuk di webnya ksm.gemenag.go.id Ke sendirian pengawas Nanti kita akan dibawa ke beranda pengawas ruang ujian KSM 2021 Langkah pertama silakan login dengan memasukkan kode ruang dan sandi Dari mana kode ruang dan sandi? Dari akun Capco Nanti akan dibagikan oleh admin dari kabupaten kota Kemudian setelah kita masukkan kita klik ini masuk Kita akan dibawa ke beranda pengawas ruangan seperti ini Oke selanjutnya kita pilih yang pengawasan peserta Pengawasan peserta seperti ini Ada status Nomor nama peserta Tanda layar sesuatu paket soal tindakan Langkah pertama adalah kita aktifkan dulu semua siswa di beranda ini Semua siswa kita aktifkan Boleh centang satu persatu atau kita centang Ini status kita centang nanti semuanya akan tertentang Kemudian pilih aktifkan Setelah itu pengawas bisa melakukan tindakan Pilihan yang pertama Masih-masih siswa kita lihat berita acaranya Seperti ini Nomor, nama, foto rekam peserta Belum ada karena siswa belum login Kemudian kita bisa memberikan teguran ke peserta jika Ini pilihannya Jika menggunakan alat yang dilarang atau membaca referensi Kita bisa pilih Sampai bawah Bisa juga kita centang Pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Misalkan pakaian tidak sesuatu kan sopan Kita centang Tidak hadir kita centang Kalau ada opsi lain silahkan dimasukkan di kolom ini Masukkan catatan berdua Kita ketik kemudian terus kita centang Kita bisa melihat foto masing-masing peserta Karena peserta belum login Maka kita belum bisa melihat Karena foto belum muncul Oke, saya kira itu sedikit penjelasan terkait Proses pengawasan peserta KSM 2021 Oke, saya kira itu yang dapat saya lakukan Yang dapat saya jelaskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.